selamat datang di channel mama oliv pada kesempatan kali ini mama oliv akan membuat tempe mendoan dari tempe gembos adonan basahnya ini campuran dari tepung terigu telur unclang atau bawang daun lalu kita kasih bumbu bawang merah bawang putih ketumbar lada penyedap dan apalagi ya kunyit setelah semuanya kita campur kita goreng di minyak panas sampai matang ya 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 setelah bawangnya kering kita balik mendoannya hati-hati tips menggoreng mendoan yang bagus itu menggunakan minyak yang banyak ya terus usahakan wajannya menggunakan wajan yang anti lengket kalau saya ini biasa menggunakan wajan yang khusus hanya untuk menggoreng jadi tidak dikampur untuk menumis ya kita aduk-aduk kita balik sampai semuanya rata ya 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 setelah kuning keemasan seperti ini kita angkat dan tiriskan sebentar dan kita siap untuk paroh di piring lalu dari sisa adonannya kita juga bisa membuat bawan dari jamur enoki jamur enoki saya potong dua terus saya sur-surir dan kita masukkan ke adonan lalu selanjutnya kita aduk-aduk rata sampai semua adonan melumuri setiap sisi bagian dari jamur enoki setelah semuanya rata kita ambil satu sendok adonan dan kita goreng di minyak yang panas selamat menikmati setelah bagian bawahnya agak kering kita balik kita balik semua lalu kita tunggu sampai semuanya kering sambil menunggu bawan enokinya matang kita akan menyiapkan saus cocolanya saus cocolanya kali ini saya gunakan 5 sendok kecap manis saya campurkan dengan setengah bagian jeruk nipis di ukuran kecil dan kita tambahkan juga bohon cabai setengah sendok teh bagi yang suka pedas bisa dikasih irisan cabai setelah semuanya masuk ke dalam mangkuk kita aduk rata dan kalau siap digunakan jamur enokinya sudah matang kita angkat kita tiriskan dan kita taruh di atas piring demikian tadi proses pembuatan menduan tempe gembos dan bawan jamur enoki selamat mencoba selamat menikmati